Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Mulai dijual 2022. Honda memperkenalkan lini mobil listrik baru untuk pasar China. Brand khusus mobil listrik tersebut diperkenalkan dengan nama E-N-Series, yakni E-NS1 dan E-NP1 yang bakal dilepas pada tahun 2022. Dikutip dalam situs global Honda E-NS1 dan E-NP1 akan dijual pada tahun 2022. Mobil tersebut akan diproduksi oleh Dong Feng Honda dan GAC Honda. Jika melihat tarikan garis secara umum, E-NS1 dan E-NP1 mirip dengan tampilan SUV-E, konsep yang diperkenalkan pada ajang Beijing International Automotive Exhibition 2020 lalu. Mobil konsep yang akan diproduksi masal Honda dengan sistem pengaman bantuan Honda Sensing. Dikutip dari Car News China, Jumat 15 Oktober 2021, E-NS1 menggunakan platform yang sama dengan Honda HR-V terbaru yang datang dengan sistem hibrid. Namun untuk E-NS1 akan mengusung murni listrik. Mobil ini diproduksi di China lewat perusahaan patungan Dong Feng Honda. Menariknya, Honda E-NS1 merupakan nama sebuah sepeda motor, sepeda motor performa Honda NS1 yang dibuat pada pertengahan dan akhir 1990-an. Belum ada spesifikasi dari Honda E-NS1, tapi bocorannya Honda E-NS1 ditenagai oleh motor listrik tunggal, yang bersumber secara lokal dari perusahaan bernama WIPI Automotive Electronics. Lewat motor listrik tersebut bisa menghasilkan output 182 tenaga kuda untuk model dasar atau 201 tenaga kuda untuk mobil spesifikasi teratas. Motor akan dikawinkan dengan paket baterai lithium ternari. Sementara dalam situs resmi Honda disebutkan bahwa rentang jarak tempuh dengan baterai berkapasitas besar, bisa mencapai daya jelajah maksimum lebih dari 500 km. Tak hanya dua mobil di atas, Honda juga tengah menyiapkan tiga model lain yang saat ini masih berstatus konsep, yakni E-N Coupe Concept, E-NS UV Concept, dan E-NGT Concept. Honda memiliki target untuk dapat memasarkan semua model E, N-series dalam lima tahun mendatang. Honda juga akan merencanakan ekspor global model E, N-series yang dikembangkan dan diproduksi di China. Untuk komponen baterainya, Honda akan mempercepat kolaborasi dengan mitra aliansi strategisnya, CATL. Moral Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton